Intro Sekitar 20 warung dan pedagang kaki lima harus hengkang dimulai hari ini di kawasan Bendung Rentang, Jati 7 Kabupaten Majolengka. Sosialisasi diberikan melalui surat tertanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 4, Aris Kuswarjanto. Larangan berjualan di lokasi Bendung Rentang sehubungan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan Bendung Rentang serta Asian Games yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 ini. Para pedagang diberikan himbawan para petugas dibantu aparat kepolisian pada tanggal 30 Juli 2018 kemarin. Ya karena gak boleh katanya untuk Asia Game. Ini sejak kapan harus dibongkar? Harus tanggal 1 katanya. Tanggal 1 besok? Nah ini perkiraan Pak, Pak sudah berapa tahun di sini tegang? Ya lama, waktu korlapnya Pak Joko aja. Terus rencana setelah Asian Games mau bikin lagi ini Pak, bangunan di sini? Ya gak tahu kalau begini Pak, ini lagi pikir-pikir. Rencananya bawa pindah kemana Pak? Ya sementara ke sana aja dulu dibawa, cuman gak tahu dah mengandung beban, biaya. Hari ini mereka membongkar warungnya masing-masing dengan diangkut mobil bak ke tempatnya masing-masing. Sementara 3 warung yang ditinggal pemiliknya dibongkar paksa petugas karena mengindahkan surat himbawan yang jauh hari telah dibagikan kepada para pedagang. Ya menyangkut pertama karena Asian Games harus dibersihin dulu, mungkin buat parkir, gak tahu buat apa. Ya yang kedua harus seterusnya. Itu udah berapa lama ibu perdagang di sini? Ya ya 3 tahun. 3 tahun. Ini terjual para pedagang, kalau berapa bangunan yang dibongkar? Ya banyak sih, banyak yang kosong di sebelah sana, maka kan pada kosong. Itu mah udah dirubuhin sama pegawai yang kosong-kosong. Kalau yang ada orangnya ya enggak. Ada sosialisasi dulu? Apa? Ada sosialisasi dulu seluruhnya. Ada? Ya dikasih tahu, dikasih surat. Dengan secara baik-baik. Ya. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Watus PND Triberata TV, salam terbatas. Jawa Barat, at Watus PND Triberata TV, salam terbatas.